Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, Ali bin Abi Talib adalah satu di antara orang yang pertama memeluk Islam. Ia termasuk dalam sepuluh sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga oleh Allah. Abu Yala meriwayatkan dari Ali bin Abi Talib bahwa ia berkata, Rasulullah diangkat menjadi rasul pada hari Senin, sedangkan aku masuk Islam pada hari Selasa. Saat Ali bin Abi Talib masuk Islam, usianya baru sepuluh tahun. Namun, ada yang berpendapat bahwa ia berusia sembilan tahun, delapan tahun, atau bahkan lebih muda dari itu. Kisah Ali bin Abi Talib masuk Islam dimulai saat ayahnya, Abu Talib, memiliki banyak tanggungan di tengah masa paceklik. Untuk meringankan beban keluarga Abu Talib, Rasulullah mengambil Ali untuk diasuh. Ali bin Abi Talib tetap berada dalam asuhan Rasulullah hingga beliau diutus sebagai nabi. Ali pun segera mengikuti, mengakui, dan membenarkan kenabian beliau. Keinginan Ali bin Abi Talib masuk Islam bermula ketika ia melihat ibadah salat yang dilakukan Rasulullah SAW. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Talib datang ke rumah nabi Muhammad. Ketika beliau dan istrinya, Hadijah, sedang salat. Seusai salat, Ali bertanya, Muhammad, apakah yang engkau lakukan itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, inilah agama Allah dan untuk itu dia mengutus utusannya. Aku mengajak engkau untuk masuk ke jalan Allah yang maha esah, yang tidak ada sekutu baginya, dan hendaklah engkau kafir kepada patung Lata dan Uza. Ali berkata, sesungguhnya ajakan ini sama sekali belum pernah aku dengar sampai hari ini. Karena itu, aku harus berunding dengan ayahku, Abu Talib. Sebab, aku tidak dapat memutuskan sesuatu tanpa dia. Namun, Nabi Muhammad mencegahnya karena khawatir kabar ajarannya akan menyebar sebelum diperintahkan Allah untuk disiarkan. Beliau berkata, Ali, jika engkau belum mau masuk Islam, sembunyikanlah dahulu kabar ini. Suatu malam, Allah membukakan pintu hati Ali untuk masuk Islam. Dia segera menemui Nabi dan berkata, Bagaimanakah ajakan yang engkau tawarkan itu, Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, Hendaklah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan hendaklah engkau kafir terhadap patung Lata dan Uza. Ali pun menerima Islam, tetapi masih merahasiakan kepada ayahnya. Walauhalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.